Oke, jumpa lagi Tidak bosan-bosannya Disini saya membuat video Tentang tutorial-tutorial Untuk kesempatan kali ini Saya akan membuat video Mengenai Alat pengatur kecepatan motor Khususnya motor Di sekitaran 12V Sebagai contoh Nanti motor yang akan kita pakai Ini motor 12V Untuk kit kontrolnya Kit yang model seperti ini Jadi lebih komplit Untuk komponennya Lebih lengkap Dari Video yang kemarin sudah saya buat Tentang alat pengatur kecepatan motor juga Yang biasa dipakai untuk Tangki semprot Dan dimmer yang lain Yang masih mirip-mirip Videonya masih temanya Masih kurang lebihnya Sama Untuk kali ini Dengan bahan yang berbeda Ada Empat Baut terminal Disini Jadi Untuk pemasangan Disini sudah tertera Power plus Power main Motor plus Motor main Ada di sisi sebelah kiri Terima kasih selamat menikmati disini juga saya sediakan voltmeter DC kalian kita pasang agar tahu masukkan voltasenya power plus ada di sisi paling kanan jadi seperti ini untuk voltmeter kita sambungkan ke jalur jadi ini motor main motor plus power main power plus untuk power main power plus kita tambahkan voltmeter DC jadi untuk power main dan plus kita pakai kabel warna merah dan biru kita kasih supply tegangan 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 13,5 13,4 masih di sekitaran segitu coba kita putar potensiunnya searah jarum jam jadi seperti itu jadi seperti itu jika kita ingin kecepatan lebih tinggi kita putar lagi searah jarum jam dan jika kita putar maksimal jadi seperti itu lebih kencang kita kurangi jika kita punya power supply yang lebih besar ampere nya saat kecepatan penuh kecepatan maksimal dari 13,5 turun ke 12,7 untuk kecepatan paling lambat turun sekitar 0,2 volt 0,1 jadi sangat kecil sekali penurunan tegangannya oke sekian dulu video dari saya mudah-mudahan bisa dipahami jangan lupa untuk tonton video saya yang lain mudah-mudahan semuanya bermanfaat terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati